Baik Pak Siprus, saya maaf saya potong dulu karena ada keterangan dari mantan kabar reskrim Susno Duwaji yang juga nantinya direncanakan akan menjadi ahli yang akan memberikan keterangannya di muka persidangan. Pengetahuan saya itu kan tidak banyak, mungkin bukan pengetahuan, maklumlah ya. Hanya 35 tahun jadi penyidik gitu kan, dan penyelidik gitu 35 tahun. Ya kalau ada gunanya ya, saya siap menyumbangkan apa yang saya ketahui, walaupun sedikit ya. Saya bukan orang pintar ya, bukan profesor. Pasusno kan sering nih di kasusnya kematian Vina dan juga Eki sering berbicara soal ini. Nah Pasusno terkait dengan hari ini sidang di PKS Saka Tata, materi apa yang sudah dikomunikasikan oleh pihaknya Saka Tata, Pak Pasusno? Ya terkait hanya masalah penyelidikan dan penyidikan. Ya bisanya saya hanya buat nasi goreng kayak gitu aja. Oke jadi sudah siap loh nanti apapun yang akan ditanyakan, Pak? Iya siap, enggak apapun ya, yang saya ketahui aja. Yang saya ketahui apa, yang paling saya ketahui ya tentang pertanian. Sekarang saya lagi nanam jagung, nanam pisang ya paling ketahui. Tapi tentang kasus ini ya, apa yang terangkat ke permukaan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan saya berharap supaya siapapun yang hadir di forum PK ini, penggugat, tergugat, jaksa, hakim, dan halayak ramai harus satu tujuan. Cari kebenaran. Jangan cari pembenaran. Selama kita cari pembenaran, bahwa itu gini, alasan ini, alasan ini, maka satu yang kita dapat apa? Dosa. Kedua, kasihan anak bangsa, anak orang yang enggak bersalah dihukum. Kalau ada yang bersalah, bebas. Kasihan, tapi kalau kita ngeyel-ngeyelan, cari pembenaran, saya pulang saja, ngapain, saya enggak mau. Tapi kalau kita cari kebenaran, tidak ada yang ngotot. Bila perlu saling diskusi, jaksa-nya datangin meja penggugat, gimana ini, gimana, gimana, gimana. Oh ini gimana, gimana. Kalau gitu, udahlah, enggak usah lama-lama PK ini, keluarin aja. Jangan kita ribut, mempersoalkan ini masuk lukum apa tidak, ini sudah dibahas, masalahnya bukan itu. Masalahnya bukan itu. Orang yang di dalam yang terkurung itu pelaku apa bukan? Iya, kalau kita, ini nofum, ini sudah lewat hari, adalah dosa tanggung. Kesiap teman-teman ya. Tanggung supir gitu. Dan aku lebih bagus kalau hanya memperdebatkan nofum, tidak nofum, segala macam, lebih bagus aku pulang aja. Pak Susno, ini kan, Pak Susno tadi menyebutkan, jangan mendebatkan nofum, tidak nofum gitu. Nah kalau dari pihak sakatatal, ini kan, apa ya, menyebutkan bahwa ini adalah kasus celaka A. Udah, kalau sakatatal itu enggak usah didebatkan lagi, dia bukan pelaku, udahlah. Oke. Ngapain, capek-capek, siapa yang ngomongkan sakatatal pelaku? Sakatatal, kita harus hormat dan harus, apa namanya, salut dari sentuhan dari dalam. Bahwa yang membetulkan kebenaran dan keadilan itu bukan hanya konglomerat, bukan hanya pejabat, bukan hanya orang berduit banyak, rakyat kecil pun, buruh pun, bahkan dia pengangguran. Itu memerlukan kebenaran dan keadilan. Itu yang kita hormat. Jangan orang gitu dipersoalkan lagi, nofum, 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 nah udahlah. Juru kita harus hormat zaman siapa? Profesor Dr. Omar Senu Haji, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, belum ada UHAP, belum ada nofum, dia langsung buat, ini bukan pelakunya, entah namanya permah, entah namanya keputusan mahkamah, enggak tahu lah. Langsung keluar hari itu juga. Masa zaman modern, zaman sekarang ribat nofum, 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 maaf. Terima kasih, terima kasih Pak Susno. Tapi kalau makan perlu. Terima kasih. Ya baru saja kita saksikan bersama keterangan dari Komjen Purnawirawan Susno 2G yang merupakan kabar reskrim 2008 hingga 2009 yang direncanakan akan menjadi ahli dan diperdengarkan pendapatnya dan juga keterangannya di sidang PK Sakatatal hari ini, sodara. Dan hari ini memang sidang PK Sakatatal ini akan menghadirkan sejumlah ahli. Salah satunya adalah Susno 2G, di mana Susno 2G tadi sudah menyatakan bahwa nantinya ia akan memberikan keterangannya, pendapatnya soal bagaimana proses penyidikan di kepolisian.